Nah itu kan memang perlu diangkat Itulah kemudian saya berpikir Perlu ada media yang memang Bisa mengangkat itu Makanya kalau kotasubangan.com sih memang Media saya namanya kotasubangan.com Itu concern ke sana Salam destinasi Silaturahmi Himpunan Alumni IPB Kabupaten Suba Jadi kesempatan pagi hari ini Kita merupakan Destinasi Silaturahmi yang ke Sepuluh. Jadi episode Yang ke sepuluh. Tidak terasa Kita sudah melaksanakan Podcast ini yang ke Sepuluh. Nah pada kesempatan Siang hari ini Kita akan berbincang dengan Kang Budiana Yusuf Jadi Kang Budiana Yusuf ini Salah satu alumni IPB Yang kembali ke Suba Untuk berkiprah di Kabupaten Suba Bagaimana Kang Budi kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Peri Kanterun sudah berkunjung nih Ya apa nih kesibukan saat ini Menjelang Subang yang semakin ramai saja gitu ya Kesibukan menjelang Pilkada Sama saja sebenarnya kalau saya Saya selain di media ya Saya punya kotasubangan.com Kemudian juga saya sebagai penamping UKM Sebenarnya itu saja sih yang kegiatan utama saya Baik terima kasih Sobat alumni semua Jadi Kunjungan kali ini ke Kang Budiana Ini membuktikan bahwa Alumni IPB itu Fleksibel banget gitu Pakai P Jadi selain Bergulut di bidang pertanian Ternyata alumni IPB ini sekarang Banyak yang jadi jurnalis ya Menjadi wartawan, pewarta Untuk memberitakan hal-hal yang terkait dengan Kesubangan, terus Jawa Barat Begitupun dengan ke IPB Nah saat ini kita berkunjung dengan Kang Budiana Karena Kang Budiana ini sebagai Jurnalis sebagai wartawan di Kebupaten Subang Mungkin Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan Pekerjaan Kang Budiana Baik itu sebagai pendamping Maupun sebagai jurnalis Mohon diceritakan dulu nih Kok dulu bisa Ke IPB itu bagaimana sih ceritanya gitu ya Kalau ke IPB mungkin Apa ya Kecelakaan mungkin ya Jadi dulu memang Waktu SM Saya di SMA 2 SMA 2 Subang Bisa kan waktu itu kan Usmi ya Waktu jam saya masih Usmi Jaman Kang Budiana juga Usmi ya Ya udah Usmi Waktu itu kita dapet Saya dapet ke IPB Memang Pertama memang Ada undangan Usmi itu Ya Makanya saya ikut ke sana Kemudian juga Secara waktu itu ya Secara biaya kuliah Mungkin IPB waktu itu masih Cukup lumayan lah ya Untuk waktu itu gitu Makanya waktu itu saya masuk ke IPB gitu Meskipun ya Apa ya Sebenarnya Tidak apa ya Bukan keinginan juga sebenarnya Tapi karena ada kesempatan itu mungkin ya Saya mempatkan aja gitu ke Usmi ke IPB waktu itu gitu Nah saya milih waktu itu Jurusannya juga Waktu itu saya ke Vateta Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian ya Iya Teknologi Pertanian Teknik Pertanian waktu itu Sebenarnya Tapi meskipun kemudian keselakaan Tapi Saya tidak menyesali untuk masuk ke IPB Oh gitu Jadi kecelakaan tapi Nikmat Kecelakaan yang nikmat gitu ya Jadi kalau di IPB Memang kampusnya kan apa ya Tidak terlalu apa ya Kalau misalkan kita ke Bandung Atau ke kota besar lain Mungkin lebih Apa ya Gabor mungkin apa ya Pergaulan ya Kalau di IPB kan lebih ke Kita lebih banyak ke Religius mungkin ya Kalau di kampus ya Lebih seperti itu Tapi Ya mungkin cocok juga dengan saya Mungkin seperti itu sih Jadi memang Tidak menyesal juga Saya masuk ke IPB sebenarnya gitu Kemudian itu angkatan berapa kan Saya 38 38 ya Jadi 38 Kalau teman-teman dari Subang dulu Siapa aja yang masih inget mungkin Bisa sambil salam-salam ke Masih inget waktu itu saya kos Saya kos dengan Kang Ahmad gitu tuh Ahmad Satu Satu SMA waktu itu tuh Dia di Fahutan waktu itu Kemudian ada Kang Teddy Kemudian Kang Ahmad, Kang Teddy Ini di Sapa nih Sama Kang Gudiana Saya Rindrin Sama satu ya Rindrin Kemudian siapa lagi ya Banyak sih Saya lupa Sebagian lupa Tapi Kalau yang angkatan atas Ada Kang Topiknya Kemudian ada Kang Topik Ada dua yang Untuk di Universitas Mandiri Juga ada Kemudian di Yang bawahnya mungkin Kang Teddy Dan sebagainya Jadi kalau 38 itu berarti Masuknya Tahun 2001 ya 2001 ya Ya 2001 Saya lulus 2005 Jadi saya Saya kebetulan Angkatan 42 Itu masuk 2005 Jadi Kang Gudiana Lulus Saya baru masuk Jadi kita tidak ketemu ya Waktu itu Jadi di IPB Seperti biasa lah Walaupun tidak ketemu Karena Semakin Erat kekeluargaannya Jadi Ya kita Sama-sama Kenal gitu ya Jadi kalau saya Ketemu Dengan Kang Gudiana Ini justru di Subang Di sini Beraktifitas di Subang Ketemu Kang Gudiana Eh ternyata Alumni IPB gitu kan Ternyata alumni IPB Ya ada juga yang di Subang Kalau pas Angkatan Kang Gudi Angkatan 38 Berapa orang dari Subang dulu kan Saya lupa mungkin Sekitar berapa ya Waktu itu masih banyak sih Masih banyak ya 30-an Apa berapa ya 30 ya Nah itu yang dari 30 itu Yang kembali ke Subang Siapa aja Mungkin Angkatan saya Justru saya Jarang ketemu malah Jarang ketemu ya Tapi gak ada Atau ada Satu orang Atau dua orang gitu Kayaknya gak ada Gak ada ya Jadi semua satu-satunya Kang Gudiana Nah kita patut bersyukur juga ya Ada alumni IPB Dari Subang Yang akan kembali Nah setelah itu Kang Gudiana kan lulus Tahun 2005 Apakah pernah kerja dulu Mungkin di luar Subang Atau langsung kembali ke Subang Saya waktu itu pernah juga Saya pernah di Bekasi Di perusahaan makanan ya Di PT Mayora Waktu itu Oh di Mayora Mayora yang di Sukabumi ya Bukan di Bekasi Bekasi ya MM21 Tapi gak terlalu lama juga Saya mungkin memang lebih Suka hidup di Subang Saya tidak suka Hidup yang di kota besar Yang terlalu crowded Seperti itu Kang Gudi Makanya saya lebih baik Pulang ke Subang Jadi kerja di Mayora Berapa tahun dulu Lumayan juga Sekitar 3 tahun 3 tahun ya Cukup Saya juga Sempat-sempet buka usaha Buka warnet Dan sebagainya Kemudian juga Akhirnya juga Saya sempat Sekarang juga masih Saya masuk di konsultan UKM Di Plut Dulu yang Kira-kira ini Sebagai nanti Mungkin pembelajaran Buat alumni IPB Juga yang akan kembali Dulu Kenapa Ada motivasi Untuk kembali Ke Subang Pertama itu tadi Saya orangnya Seneng Tidak suka Yang terlalu crowded Kalau di kota besar Kemudian juga memang Ya secara Apa ya Mungkin juga Pengen berbakti juga Ke Subang Kalau ada Yang mau merekrut Kemudian Mungkin nanti bersedia Siap Oke setelah kembali ke Subang Dulu Apakah terjun langsung Di dunia UMKM Atau ke dunia Jurnalis Atau Apa dulu kan Pas pertama ke Subangnya itu Dulu saya buka usaha dulu nih Buka usaha Punya warnet Kemudian Dari sana Kemudian saya juga Mulai-mulai Karena ada internet ya Di rumah Kemudian saya Sering searching-searching Terkait Kesubangan mungkin ya Di internet Ini juga nyambung Kata Subang Notom akhirnya Iya Ke media Jadi Ketika saya searching Di internet terkait Subang Yang kemudian waktu itu Memang ketika kita searching Di Google aja Subang itu Yang keluar itu banyak Apa ya Bukan potensi Seperti yang keluar Kalau waktu itu ya Tahun 2000 Berapa ya 2010-an mungkin Ketika searching Subang di internet Itu yang keluar adalah Pertama mungkin Kecelakaan Kecelakaan Kemudian Prostitusi Kemudian Apalah hal-hal yang memang Saya pikir Ini perlu ada Ada yang meng-counter Oh iya betul Jadi Hal-hal yang negatif Itu perlu di-counter Apalagi waktu itu Ketika saya buka Websitenya Kabupaten Subang Waktu itu Websitenya memang tidak aktif Jadi bagaimana orang Mau melihat potensi Subang Ketika itu ya Di Google Tidak ada Kemudian di website Pemerintah juga Tidak ada Kurang lengkap Waktu itu juga Memang sering juga Websitenya memang tidak aktif Sebenarnya Pemkap ya Makanya saya berpikir Ini perlu ada Memang Apa ya Media yang memang Konsen ke situ Mengangkat Bagaimana potensi Subang Sebenarnya Subang itu kan Kayak ya Kita punya potensi Luar biasa Betul Dari utara Sampai selatan Dari tiga zona Yang berbeda Pantai Dataran Pegunungan Dan sebagainya Kemudian Agriculture-nya Kita punya Culture-nya Culture-nya kita Kayak juga Nah itu kan memang Perlu diangkat Itu lah Kemudian Saya berpikir Perlu ada media Yang memang Bisa mengangkat itu Makanya kalau KotaSubang.com Media saya namanya KotaSubang.com Itu konsen ke sana Jadi Kang Budi Lebih tertarik Terhadap Dunia jurnalistik ini Diakibatkan Karena ada Ke Ini ya Apa istilahnya itu Kekhawatiran Atau Apa ya Merasa prihatin Terhadap kondisi Subang Dimana Pemberitaan Di Subang Ini selalu Yang hal-hal Negatif Jadi Kang Budi Ingin Ada pembaruan Penyeimbang Dalam hal Pemberitaan Nah kalau Ini kan jadi Jurnalist Dulu waktu Mahasiswa Apakah ada Ketertarikan Kesana Tidak Tidak Sebenarnya Tapi memang Sejak di kampus Saya seneng Untuk Bagaimana Menginformasikan Hal-hal yang Terkait Kesubangan Saya seneng Sebenarnya Waktu itu Nah mungkin Dari sana Terus Berkembang Kemudian Waktu itu Saya putuskan Untuk bikin Media Nah itulah Sampai sekarang Sampai sekarang Ya Bersyukur Seperti itu Jadi Sahabat alumni Benar-benar Fleksibel Dari Pateta Teknologi Pertanian Sekarang Menggeluti Jurnalis Jadi Bagi Sahabat alumni Semua Yang Belum Berkunjung Atau Belum Memfollow KotaSubang.com Silahkan Untuk memfollownya KotaSubang.com Ada di IG ada Di Facebook Juga ada Di Youtube Juga ada Silahkan Untuk Subscribe-nya Dan itu adalah Karya Alumni IPB Jadi Kita semakin Meneguhkan Bahwa Alumni IPB itu Ada di mana-mana Apalagi di Pertanian Baik Sahabat alumni Semua Tadi kita sudah Sedikit berbincang Dengan Kang Budi Terkait Dulu latar belakang Terus Kenapa Ketertarikannya Ke Subang Dan sebagainya Nah sebagai Yang bergelut Di bidang Jurnalis Jurnalis Di Kabupaten Subang Tentunya Kang Budi Anak Lebih mengenal Juga Kondisi Subang Saat ini Nah kira-kira Subang ini Akan bagaimana Kang Dengan menghadapi Situasi sekarang Akan ada pilkada Dan sebagainya Gitu ya Kira-kira Subang ini Akan mengarah kemana Terus terkait juga Dengan pendampingan UMKM Kira-kira UMKM Subang itu Menuju ke arah mana Apakah Menuju ke arah perbaikan Justru malah Sebaliknya Gitu ya Mohon Sedikit ditanggapi Dengan kondisi Subang saat ini Baik itu dari segi Pemerintahan Maupun politiknya Terkait juga Dengan UMKM Kang Memang kalau bicara Kesubangan Mungkin Kang Kita juga sering Sering berdiskusi juga Saya ketemu Kang Dalam forum-forum diskusi Tentang kesubangan Karena memang Kita berpikir Dengan Subang ke depan Yang memang semakin Berkembang Dengan adanya Pelabuhan Patimban Kemudian Adanya Kawasan-kawasan industri Itu kan menjadi Apa ya Kekhawatiran Buat kita semua Sebenarnya Makanya kemudian Kita sering berdiskusi Bersama untuk Bagaimana Subang ke depan Nah perangkotasubang.com Di sini memang Dari dulu juga Selain di online Memang kami aktif Di offline juga Termasuk Dengan inisiasi Diskusi Dulu kita pernah diskusi Terkait Subang baru Terkait Kesubangan ke depan Termasuk bagaimana Menghadapi Industrialisasi Kemudian Pelabuhan Patimban Dan sebagainya Itu kan Hal-hal yang Kita lakukan bersama Nah ke depan sih Memang Subang Perlu menyiapkan Hal-hal itu Seperti yang Sudah lama kita diskusikan Bagaimana Subang menghadapi Perkembangan yang Cukup signifikan Kedepan ini Nah kalau menurut saya Memang Kalau terkait UKM Mungkin Itu juga sama Bahwa UKM di Subang Terkait perkembangan Subang ke depan Harus mempersiapkan diri Nah mungkin Pemerintah juga Perlu kebijakan-kebijakan Yang memang Mendorong hal itu Terkait bagaimana Adanya Patimban Bagaimana Pemerintah membuat Kebijakan terkait itu Kemudian juga terkait Perkembangan UKM Bagaimana Pemerintah menyiapkan Kebijakan terkait Pengembangan UKM ke depan Menghadapi Berbagai Potensi Subang ke depan Hal itu juga perlu Dilakukan Intinya sih memang Pemerintah Perlu juga Membuat kebijakan-kebijakan Yang memang Progresif Mungkin ya Untuk menghadapi Subang ke depan Nah terkait ini juga memang Seperti yang didiskusikan dulu Mungkin pemerintah Perlu melibatkan Berbagai pihak Ketika dalam membuat Kebijakan-kebijakan Jangan sampai Kemudian Kebijakan dibuat Tapi orang-orang Yang memang Terkait dengan hal itu Tidak ada jalan diskusi Nah itu Tapi kita sih memang Perlu Pemerintah untuk mengajak Berbagai pihak Untuk berdiskusi Terkait bagaimana Menghadapi Subang ke depan Justru itu Kita kan Subang itu Pertama Akan menjadi Daerah yang strategis Khususnya dengan Dengan adanya Patimban Dengan nantinya ada Segitiga Arbana Terus nanti juga ada Kawasan-kawasan Industri baru Seperti di Pura Dadi ya Subang Smart Kualitan ya Itu akan Ada kawasan baru Terus nanti akan Ada kawasan-kawasan Industri yang lain Seperti di Main Nah kira-kira nih Kalau melihat Kondisi itu Dibandingkan dengan SDM yang ada Di Subang ini Nah kira-kira Masih ada kesenjangan Tidak kan Seperti itu Ataukah SDM Subang itu Sudah siap gitu Untuk Menghadapi Peluang-peluang tersebut Itu kan memang Dulu juga Kita pernah bahas ya Memang Menghadapi itu Subang memang perlu Menyiapkan SDM-nya juga Pemkap Subang perlu Investasi terhadap Pengembangan SDM Subang ke depan Misalkan Dengan adanya Subang Kreatif Hub Misalkan Gedung Kreatif Saya juga Sebagai Dewan Pengarah Di Komunitas Ekonomi Kreatif Sebenarnya Nah itu kan memang Investasi di bidang SDM sebenarnya Jadi tidak melulu Kita berpikir Bagaimana Untuk meraih PAD Misalkan gitu Dan sebagainya gitu Tapi Justru investasi di bidang Pendidikan juga sangat penting Untuk menyiapkan SDM Subang ke depan Bagaimana misalkan Salah satunya itu ya Terkait misalkan Untuk teman-teman Ekonomi Kreatif Bagaimana mengembangkan mereka Dan sebagainya Menghadapi Subang ke depan Itu pun Sekali lagi itu perlu Dari kebijakan pemerintah Sebenarnya Saya pikir memang Sudah Mulai mungkin Kemarin ada Kang Agus ya Alumin IPB Di pemerintahan Mungkin perlu lagi Mungkin teman-teman IPB Juga Lebih banyak lagi Yang berkiprah Langsung di Pemerintahan gitu Agar bisa kemudian Memwarnai kebijakan Yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Subang Mungkin Kang Peri Kapan mau nyalo Nunggu nanti Restu dari Kang Agus ya Baik Itu tadi Pandangan dari Kang Budiana Terkait dengan SDM Subang Jadi ada harapan juga nih Untuk alumni Alumni IPB Khususnya yang berasal Dari Kabupaten Untuk Ya mau mengembangkan Ya mau mengembangkan Kabupaten Subang Kedepannya itu Sebagaimana gitu Karena Tadi sudah dibahas juga Terkait dengan Ada beberapa Kawasan industri Yang itu tentunya Perlu SDM SDM yang mumpuni Nah disini kan Alumni IPB itu Ada kapasitas disitu Gitu ya Jadi harapannya Mari kita Bersama-sama ya Sebagai Alumni IPB Kita berhimpun Untuk bisa Mengembangkan Kabupaten Subang ini Tidak harus pulang ke Subang Artinya Misalnya yang ada di Subang gitu ya Yang ada di luar Subang Itu bisa berkontribusi Dari segiapapun Nah tadi juga Sempat dibahas Ada Subang Creative Hub Gitu ya Dimana Cambodia menjadi Salah satu Dewan Pembina ya Disana ya Jadi itu tuh Harus dimanfaatkan juga Bagi Alumni-alumni IPB Yang mempunyai Kreatifitas Di ekonomi kreatif Itu bisa dikembangkan Sayang Pemerintah sudah Menyiapkan Infrastrukturnya Gitu ya Nah itu Apa namanya Sudah dibuat Kalau tidak Dimanfaatkan oleh kita Nah harapannya Kedepannya Kita bisa Lebih banyak Berbagi lagi Nah kan terkait dengan UMKM Subang nih Harapannya Alumni IPB itu Seperti apa nih Kedepannya Untuk bisa mengembangkan Tentang UMKM Karena Kalau kita lihat Hampir 80% lah Menurut data statistik Bahwa Pekerjaan Yang ada di Kabupaten Subang itu Masih berbentuk UMKM Dan UMKM itu Berkaitan langsung Dengan pertanian Nah kira-kira Gimana nih Peran alumni Menurut Kang Budi Terhadap Pengembangan UMKM Di Kabupaten Subang ini Ya saya sih Apresiasi ya Ke teman-teman alumni Yang memang Sudah berperan Atau sudah memang Mereka Mempunyai Apa ya Berwirausaha gitu Kang Budi Kan ada Kang Deni Kemudian Ada yang Ada Kang Deddy juga Yang memang Apalagi Usahanya di bidang Pertanian Agribisnisnya Nah itu Mudah-mudahan Kedepan Semakin banyak lagi Teman-teman alumni Yang memang Berkiprah dalam Wirausaha Di bidang itu Semakin banyak Yang mewarnai Wirausaha di Subang Teman-teman alumni IPB itu Semakin banyak Yang berwirausaha Akhirnya Kemudian juga Membuka lapangan Perjaan juga Ke warga Kabupaten Subang Itu sih harapan saya Untuk teman-teman alumni Karena memang kan Ya mungkin Teman-teman IPB juga Sudah apa ya Secara keilmewaan Juga mumpuni ya Apalagi Bisnisnya di bidang Agribisnis Nah selain tadi Harapan Kang Budi Untuk Apa namanya Alumni IPB Kembali Ke Subang Untuk mengembangkan UMKM Yang di Subang Kira-kira ada Pesan lain gak Misalnya Untuk alumni muda Supaya Tidak takut Untuk kembali Ke Subang Misalnya Yang kita dikerja Biasanya Lulus Press graduate Kerja di Jakarta Atau di Bogor Karena Selalu Ada ketakutan Kalau pulang ke Subang Nanti saya mau kerja apa Mungkin ada Semacam Pesan Atau kesan Kang Budi Jadi supaya Alumni-alumni muda Tidak takut juga Untuk kembali Ke Subang Buat teman-teman Sebenarnya Nah kemudian Nah kemudian Tadi Kalau saya sih berharap Semakin banyak juga Teman-teman alumni IPB baru Yang memang tadi Mulai membuka Wira usaha Ya di bidang Apalagi di bidang Agenda bisnis Itu sih harapan Saya sih Kedepan seperti itu Jadi Semakin banyak lagi Teman-teman alumni IPB Yang bisa mewarnai Kabupaten Subang Terima kasih Kang Budiana Tentunya Ngobrol-ngobrol Kita Singkat saja Jadi Ini salah satu Program ya Dari Himpunan alumni IPB Kabupaten Subang Jadi bagaimana Silaturahmi Destinasi ini Kita Coba untuk Mengangkat Alumni-alumni Khususnya yang Alumni IPB Yang berasal dari Subang Yang kembali ke Subang Maupun yang tidak kembali Subang Untuk bisa berbagi Berbagi pengalaman Dan Lain sebagainya Supaya nanti Bisa menjadi gambaran Ternyata Oh ada saudara kita Ada alumni kita Di bidang ini Kam Budi ini Di bidang jurnalistik Ternyata ada alumni IPB juga Bagi Kawan-kawan alumni IPB Yang akan mempromosikan Bisa juga ke KotaSubang.com Jadi bisa di follow dulu Di IG-nya Atau di nonton juga Di Youtube-Youtubenya Sudah banyak di sana Nah itu adalah produk Alumni IPB Mungkin itu saja Ngobrol-ngobrol kita Pada Pagi hari ini Terima kasih atas Waktu yang diberikan Tentunya Kam Budi Banyak aktivitas lain Yang Yang perlu di Apa namanya Perlu dikerjakan Bagi teman-teman Alumni IPB Yang Sekiranya Bersedia Untuk dikunjungi Gitu ya Dikunjungi Untuk dilakukan Podcast ini Silahkan menghubungi Ke Sekretaryatan Bisa ke saya Ke Perdi Atau ke Karismawan Mbot Untuk nanti Dijadualkan Terkait dengan Kapan Pelaksanaan Podcast ini Baik Terakhir Kita kasih salam 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 Destinasi Silaturahmi Himpunan Alumni IPB Kebupaten Suba Terima kasih Kang Budi Salam Biahtera Untuk kita Sumat Saya akhiri Podcast Siang hari ini Mudah-mudahan Ini memberi gambaran Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatulloh Warahmatulloh Waalaikumsalam Terima kasih